Ya, pemisah kita awal informasi Anyu sepagi hari ini kebakaran hebat melanda bangunan sekolah dasar Sumbangsih di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 80% bangunan sekolah tersebut. Kebaran api membakar bangunan sekolah dasar Sumbangsih di Jalan Kemang, Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Rampu Malam. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 80% bangunan sekolah ini. Yang kami dengar dari staff yang jaga di sini, kebakaran ada datangnya dari belakang, dari dekat aulanya TK. Ya, kemungkinan juga ada course light mungkin karena besok pusul lapor akan menghalkan pengecekan. Memang di belakang ada semacam ya, ada tumpukan puing-puing bekas. Karena kita baru renovasi atap. Karena memang atap baru aja kami ganti semua. Dengan galvanis yang terbaru ya, dengan pakai apa? Pakai bajaringan, seperti itu. Akibat peristiwa kebakaran ini, siswa akan diliburkan selama sepekan. Dan pihak sekolah akan mencari solusi lain agar kegiatan pelajar mengajar tidak terhambat. Beberapa di antaranya, siswa akan bergabung dengan sekolah lain dan mengadakan kelas secara daring untuk sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Khairuddin, Ainyus melaporkan.